Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di piping tutorial channel Pada video kali ini teman-teman saya ingin membahas tentang bagaimana cara menghitung pipa Rolling 45 derajat Seperti yang terlihat pada gambar ini Kedua Kedua sisinya sama teman-teman ukurannya 3000 Ini hanya sebagai contoh Karena Elbow yang dipakai 45 derajat Maka mesti kedua sisinya sama ukurannya Kalau terjadi selisih ukuran Artinya ini bukan Ebow 45 derajat Itu adalah salah satu cirinya Kalau ketemu seperti ini teman-teman Sudut 45 derajat Kita tidak usah pusing-pusing mengalikannya Langsung kita kalikan aja 3000 x 1,4142 Ini adalah rumusnya Ini berasal dari akar 2 Jadi sisinya dikali akar 2 1,4142 Kalau 3000 seperti ini teman-teman Maka hasilnya adalah 4242 Hasil perkalian Sehingga sisi miringnya kita ketahui dari hasil perkalian ini Dengan nilai 4242 Nah kemudian kita bisa mencari panjang pipa yang akan dipotong Sesuai dengan rumus 45 derajat Terubung Senter lainnya Dan seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya Tinggal teman-teman mencari sendiri Panjang pipa berapa Yang akan dipotong Baik teman-teman Itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh